Tips merawat babi induk menyusui agar tidak kurus kerempeng Sobat peternak yang budiman dimana saja berada Kali ini kami akan melanjutkan tips-tips lain Merawat babi induk menyusui agar tidak kurus kerempeng Pada video sebelumnya atau video seri 1 sudah disampaikan 4 tips Seperti apa ke 4 tips tersebut silahkan masuk saja ke bagian penjelasan video ini Melacak judul yang sesuai lalu mengklik linknya Atau juga bisa memasukkan kata kunci Indomor di mesin pencarian Google Selanjutnya mari kita melangkah ke tips yang kelima dan seterusnya sebagai berikut Ya Sobat peternak yang budiman terima kasih sudah bergabung bersama kami di saluran Indomor ini Semoga Sobat semua tetap sehat walafiat dan selalu semangat dalam peternak babi Dan jangan lupa untuk tetap atau selalu mengkonsumsi sepotong daging setiap hari Biar tubuh kita makin kuat menghadapi COVID-19 ini Ya Sobat peternak ini tips yang kelima Pada hari kedua atau pada hari ketiga setelah babi induk melahirkan Wajib disuntik dengan verdex plus Ya Sobat peternak Verdex plus itu merupakan obat yang mengandung sat besi Sat besi itu sangat dibutuhkan oleh babi anak Babi anak yang kekurangan sat besi akan mudah menerita mencerit dan juga penyakit kejang-kejang Kalau babi induk disuntik dengan verdex plus otomatis air susunya pasti mengandung sat besi Sehingga bisa mengatasi kekurangan sat besi pada babi anak Verdex plus itu ya modelnya seperti ini Sudah beredar luas di pasaran Dijual di toko-toko obat hewan atau di toko pakan Bagaimana cara menggunakan verdex plus ini Silahkan cermati saja labelnya Atau bisa dikonsultasikan dengan dokter hewan terdekat Tips yang keenam Suasana kandang harus nyaman Ya Sobat peternak Yang dimaksudkan dengan suasana kandang nyaman itu Artinya kandang tidak boleh dingin Tidak boleh lembab Tidak boleh becek apalagi berlumpur Kemudian tidak boleh panas Peredaran udaranya bagus Dan juga cahaya matahari Cukup baik masuk ke dalam kandang Tips yang ketujuh Pakan perlu selalu dicampuri dengan suplemen tertentu Ada banyak suplemen yang dijual di toko-toko obat hewan atau toko-toko pakan Tetapi kami biasanya menggunakan suplemen yang namanya mineral super power Dan nutrinak jamu khusus hewan Mineral super power itu ya seperti ini modelnya berupa bubuk tepung Sedangkan nutrinak jamu khusus hewan merupakan salah satu produk dari kami sendiri 100% herbal Manfaatnya disamping sebagai sumber nutrisi Nutrinak juga sangat ampuk untuk menghilangkan bau kotoran ternak Perlu diketahui bahwa di peternakan kami Kandang tidak pernah dibersihkan Tetapi tidak berbau Karena setiap hari memang pakan selalu dicampuri dengan nutrinak jamu khusus hewan Ya nutrinak itu ya seperti ini modelnya berupa cairan Selanjutnya tips yang ke delapan Pakan harus benar-benar higienis Ya pakan higienis itu maksudnya pakan itu bebas dari berbagai kuman penyakit Pakan yang dibeli dari tokoh atau pakan pabrikan Tidak menjamin pakan tersebut merupakan pakan higienis Karena selama dalam penyimpanan atau dalam perjalanan Pasti sudah banyak terkontaminasi dengan berbagai kuman penyakit Tips yang ke sembilan Kita harus selalu menggunakan pakan yang diawetkan Ya sobat peternak seperti yang sudah disampaikan pada tips yang ke delapan Bahwa kita sebaiknya selalu menggunakan pakan yang higienis Supaya pakan itu benar-benar higienis ya salah satu caranya dengan mengawetkannya Untuk mengawetkan pakan ya bisa dilakukan dengan cara basah atau cara kering Pengawetan pakan dengan cara basah biasa disebut dengan fermentasi Sedangkan dengan cara kering yaitu namanya pengawetan biasa saja Yang jelas pengawetan itu paling utama dimaksudkan untuk mematikan semua kuman penyakit yang ada di dalam pakan Pengawetan pakan yang paling sederhana cukup kita memasukkannya ke dalam vada tertutup Ditutup rapat dan pastikan udara atau oksigen tidak ada yang masuk ke dalamnya Dengan demikian biasanya dalam tempo paling lama 24 jam kemudian Semua kuman penyakit patogen akan mati Ya sobat peternak seperti inilah contoh pakan yang diawetkan di tempat kami ini Jumlah drum lebih banyak daripada jumlah ternak indukan Drum ini dipergunakan untuk mengawetkan pakan baik dalam bentuk basah maupun dalam bentuk kering Tips yang ke 10 takaran pemberian pakan Ya sobat peternak normalnya seekor babi dewasa sehari membutuhkan sampai dengan 3 kg pakan Tetapi kalau babi induk sedang menyusui Sebaiknya jumlah atau takaran pakan yang diberikan harus dinaikkan Bisa sampai dengan 4 atau 5 kg sehari Atau diberikan sesuai dengan kemampuan ternak untuk menghabiskan pakan Jadi sepanjang babi induk yang sedang menyusui Masih mau makan ya Diberikan sampai dengan dia sekenyang mungkin Ya sobat peternak yang baik hati Untuk tips yang ke 11 sampai dengan yang terakhir Akan ditayangkan pada video berikutnya nanti Dari Tapal Batas Timor Leste Disampaikan salam hangat selalu Sampai jumpa lagi